Baik, kita akan menggunakan rig plane Langkah awal kita buat circle Dengan diameter 30 Kemudian kita buat circle lagi Dengan diameter 60 Setelah itu kita buat line Dengan panjang kita tulis 105 Kemudian kita buat diameter lagi Di sini Dengan ukuran 20 Kemudian kita buat diameter lagi dengan diameter 42 Setelah itu kita buat line dari sini Kita tulis ukuran 33 Kita enter Kemudian kita lakukan offset dengan jarak 4 Kita pilih bidireksional Supaya offset ke dua sisi Kita oke Kemudian kita satukan ujung atasnya Kemudian kita trim garis yang tidak perlu Kita trim bagian sini Kita hapus ya Kemudian ini juga Ini kita delete Ya sudah Kemudian kita pilih 3 point ARC Kita klik bagian sini Klik kemudian kedua bagian sini Lalu untuk tengahnya Lalu untuk tengahnya Klik Kemudian kita smart dimension Dengan jari-jari 60 Kemudian kita pilih 3 point ARC lagi Kita buat di bagian atasnya Kita klik Di sini Kemudian kita klik di sini Lalu di tengahnya Klik Kemudian kita smart dimension lagi Dengan ukuran Kita klik Kita tulis dengan ukuran R115 Selanjutnya kita offset Untuk ARC tadi Yang sudah kita buat Dengan jarak Kita tulis 8 Dan kita oke Kita centang Kemudian kita offset lagi Di sisi bawahnya Kita oke Selanjutnya kita rapikan Garis yang tidak digunakan Menggunakan trim Kita hapus Untuk garis yang ini Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton Setelah itu kita akan menu fitur Setelah itu kita akan menu fitur Kita pilih Extrude Kita klik di sini Kita extrude dengan Lebar Kita tulis 20 Kemudian ini kita pilih Mid plane Seperti ini Kita oke Ya akan jadi seperti ini tampilannya Kemudian kita klik Kita klik Skate Muncul skate yang sebelumnya Lalu kita pilih Extrude lagi Kita klik bagian ini Dengan ini Sama kita pilih Mid plane Kemudian kita extrude dengan Lebar 10 Oke Tempelannya akan seperti ini Kemudian setelah itu Kita akan Membuat fillet Di bagian sisi-sisi dalamnya Kita pilih fillet Kemudian Kita tulis Ukuran filletnya Dengan jari-jari 8 Kita klik bagian sudut di sini Kemudian kita oke Setelah itu kita ulang Dengan Langkah yang sama Di sudut-sudut yang lainnya Terima kasih telah menonton! Baik benda kerja sudah Jadi kurang lebihnya Tampilannya akan seperti ini Kemudian setelah itu Kita akan melakukan Painting Atau mewarnai Yaitu dengan Cara Klik kanan Kemudian kita pilih logo ini Kita pilih part Untuk mewarnai Semuanya Semuanya Kita pilih part Kemudian Kita memilih warna Lalu kita oke Kemudian langkah selanjutnya Kita akan melakukan proses rendering Kita klik simbol ini Kita pilih add in Kemudian kita Centang photo view Kita oke Kemudian akan muncul Render tool Kita cari render tool Kita klik Kemudian langsung kita pilih Final Final render Kita tunggu prosesnya Kita tunggu prosesnya Ya sudah muncul Jadi hasil rendering Nanti kita bisa simpan Dalam bentuk Gambar Oke langkah terakhir Kita tinggal save saja Kita pilih save image Terima kasih telah menonton Mechanical.id